Mari kita satukan hati di dalam doa, kami bersyukur Tuhan Yesus, Engkau Bapak yang sangat baik, Engkau luar biasa Tuhan, Engkau yang termulia, Engkau yang ajaib, dan terlebih lagi Tuhan, Engkau sangat mengasihi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus saat ini kami datang ke hadiratmu, membawa ucapan syukur penyembahan kami Tuhan, karena Engkau lah Tuhan yang layak untuk dipuji, disembah, dan ditinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus yang siap memuji, menyembah Yesus Tuhan sama-sama katakan, amin. Berikan tepuk tangan yang paling berantuk Yesus Tuhan. Saya undang bersama-sama untuk kita pangkit berdiri, kita memuji, menyembah Yesus Tuhan, dan luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan yang sangat baik, dan saat ini kami datang untuk memuji, mengulihakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan yang sangat baik, dan saat ini kami datang untuk memuji, mengulihakan nama-Mu Tuhan yang sangat baik, dan saat ini kami datang untuk memuji, mengulihakan nama-Mu Tuhan yang sangat baik. Sama-sama katakan glory. Glory, glory, hallelujah, 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 puji-Mu. Mari lebih seru lagi, terima kasih. Mari lebih seru lagi, terima kasih. Glory, glory, hallelujah, 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 puji-Mu. Terima kasih. Glory, glory, hallelujah, 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 puji-Mu. Hallelujah, hallelujah, puji-Mu. Seorang orang-orang kemuliaan untuk Yesus Tuhan. Mari semang-Mu. Mari semang-Mu. Mari semang-Mu, Tuhan. Sekarang-Mu. Sekarang kemuliaan hanya bagi Yesus Tuhan. Sekarang puji yang syukur, hormat di tempat yang tertinggi. Untuk Yesus Tuhan. Untuk Yesus Tuhan Raja di atas segala raja. Kami menyembah-Mu, Tuhan. Oh, Yesus Tuhan. Kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu, hallelujah. Saya erabertis, kisah, call saya Tuhan. Kami menyembah, kam FA, itu saya lebih dari segalanya. Kau yang layakku. Kau yang layak. Kau yang layak, Tuhan. evaluation, itu saya untuk kempasannya. Kau yang layak, Tuhan, enam. Masih kira layaramu penuhi dengan tujian, penuhi dengan penyembahan, penuhi dengan ucapan syukur. Masih kira takar layaramu, masih kira layaramu, masih kira layaramu, masih kira layaramu. Yesus engkau yang terlebih besar dari segalanya. Engkau ada di dalam setiap kami Tuhan. Terima kasih. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Jemaat Tuhan sendiri katakan Yesus. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar. Engkau di dalam setiap kami. Amin. Bersama-sama kita mau mengangkat kedua tangan kita. Yesus terlebih besar. Muliakan namanya, aku dengan penuh iman. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Di dalamku, di dalamku. Di dalamku, kau mulia Tuhan. Di dalamku. Yesus terlebih besar. 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 Engkau terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus sekali besar kami memilihkan nama-Mu Yesus sekali besar di dalam-Mu Di dalam-Mu, di dalam-Mu Sekali lagi katakan Yesus Yesus sekali besar kami memakuinya Tuhan Di dalam-Mu selama-Mu Di dalam-Mu selama-Mu Di dalam-Mu selama-Mu Di dalam-Mu Di dalam-Mu selama-Mu Di dalam-Mu selama-Mu 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 selama- Dalam luku temukan sukacita Dunia takkan sanggup diberikan Segala beban ku kundi yang tinggal Selamaku ada di dalammu Kala suka cita, pengharapan dan kehidupan Kau beri kekuatan, haleluya Bersuka cita selamanya Dari yang percaya katakan amin Kau akan mencampilin setiap langkahmu Demikan kekuatan dengan rohmu Katakan janjimu Janjimu yang telah menuliskan Lu punya rancangan yang indah Kala suka cita, pengharapan dan kehidupan Kau beri kekuatan, haleluya Haleluya Kau akan mencampilin setiap langkahmu Kau beri kekuatan, haleluya Suka cita, pengharapan dan kehidupan Kau beri kekuatan, haleluya Bersuka cita selamanya Bersuka citalah bagi Tuhan Sebab ialah sumber kekuatan kita Amen Semuanya bertepuk tangan bagi Yesus Tuhan Suka cita, pengharapan dan kehidupan Kau beri kekuatan, haleluya Kalah suka cita, pengharapan dan kehidupan Kau beri kekuatan, haleluya Kalah suka cita, pengharapan dan kehidupan Kau beri kekuatan, haleluya Bersuka cita, haleluya Bersuka cita selamanya Amin Berikan serang-serang lebih dasar lagi bagi Tuhan Siap bersuka cita lebih lagi bagi Tuhan Lembaikan tanganmu saudara Berikan tepuk tanganmu lebih dasar bagi dia Come on Bersuka cita karena kebaikan untuk Tuhan Amen Andapan kemegahanmu Ku datang menyembahmu Membawa hatiku Membawa hidupku Ku teringat kasih setiapmu Di dalam Setiap langkahku Sungguh Sungguh Engkau bang Di dalam hidup Semang Engkau bang Terima kasih Terima kasih Engkau bang Engkau bang Terima kasih Terima kasih Engkau bang Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Setiap langkahku Sungguh engkau baik Di dalam hidup Engkau baik Terambat baik Engkau baik Terambat baik Engkau baik Terambat baik Engkau baik Terambat baik Kenaikan ucapan syukurku Padamu Yesus Tuhan Selat segala pujan bagimu Tuhan Raja di atas segala raja Aduh Pada yang percaya sama-sama ke kedua kamu Baik Terambat baik Engkau baik Terambat baik Engkau baik Engkau baik Terambat baik Engkau baik Terambat baik Engkau baik Terambat baik Amin 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 Dalam kasih sayangku Kau berseru kepada Tuhan Aku berseru Kau mengarah Kuatku menolongku Yahweh Takkan kurangku Hatiku teguh Dan ku memenuhi Namamu Saya undang kembali lagi untuk kita bangkit berdiri Kita mau menyembah Yesus Tuhan Dialah menara yang teguh Dialah raja yang luar biasa buat setiap kita Dan dia ada di dalam kami Kami bersyukur Tuhan Kami punya Bapak yang seperti Engkau Kau menara yang teguh Ada di dalamku Hosana Hosana Kau bangkit Kau menara yang teguh Ada di dalamku Hosana Hosana Kau bangkit Bersama-sama katakan Kau menara yang teguh Ada di dalamku Hosana Hosana Kau bangkit Kau menara yang teguh Ada di dalamku Hosana Hosana Kau bangkit Aku berseru Kau menara Kuatku Penolongku Yahweh Aku berseru Aku berseru Kau menara Kuatku Penolongku Yahweh Takkan ku Lari Hatiku Tentukan Ku mempuji Namamu Ku mempuji Namamu Namamu Happy Sunday Happy Sunday Yuk berterima kasih kepada Tuhan Yesus Yang sangat amat baik buat hidup kita semuanya Amen Terima kasih Tuhan Untuk kasih setiamu Yang ku alami Dalam Hidupku Terima kasih Tuhan Yesus Untuk kebaikanmu Sepanjang Hidupku Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus Untuk kasih setiamu Yang ku alami Dalam hidupku Terima kasih Tuhan Yesus Untuk kebaikanmu Sepanjang Sepanjang Hidupku Terima kasih Tuhan Yesus Buat anugerah yang kau beri Sebab hari ini Tuhan Tuhan adakan Syukur bagimu Sebab hari minggu Tuhan adakan Kita datang bersyukur kepada Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Untuk kasih setiamu Yang ku alami Yang ku alami Dalam hidupku Terima kasih Tuhan Yesus Untuk kebaikanmu Sepanjang Hidupku Terima kasih Tuhan Yesus Amin Buat anugerah yang kau beri Terima kasih Tuhan Yesus Buat anugerah yang kau beri Sebab hari ini Tuhan Yesus Tuhan adakan Syukur bagimu Syukur bagimu Syukur bagimu Tuhan Yesus terima kasih buat kebaikanmu yang engkau sudah berikan dalam hidup kami Syukur hanya bagimu Shalom Bapak Ibu Terkasih Senang banget hari ini Vesel Andy Mendapatkan berkat Tuhan Tadi saat doa subuh Salah satu dari sekian banyak chat yang masuk Ada satu chat Dari seorang Oma Oma ini umurnya 61 tahun kurang lebih Memberitahu kepada Pester Andy Bahwa Ibu ndah atau ibu angkat dari Oma ini Ya Pester sudah tanya berapa umurnya itu di atas 70-an Jadi ibu angkat dari Oma Terkasih ini Kemarin Meninggal dunia Lalu Lalu ditanyalah Apakah Punya stok peti mati Sebetulnya Sebetulnya Seingat Pester Andy Kami masih punya stok di Yayasan Kasimo Balipapan Cuma dalam beberapa case Kami terbuka hubungi Ya Yang terkasih Pak Andre Waktu itu Sulit dihubungin Sehingga Kejadian kemarin Akhirnya kita Membeli Ya Membeli Ada juga yang Akhirnya Diurus oleh Tim gitu Nah Ketika ditanya itu Pagi tadi Pester Senang dapat Berkat Artinya Dapat kepercayaan Saya Tidak bisa Membangkitkan Orang mati Tetapi Saya Bisa Membantu Apa yang bisa kita bantu Salah satunya Cerita ini Membutuhkan Peti mati Kita masuk Dalam pelayanan Memberkati beras Yang datang Ibadah Contoh Itu Dengan Slogan Yang mampu Taruhlah Yang kurang mampu Ambillah Dari Tekad ini Namanya Orang hidup Setiap hari Butuh makan Kita Saja Dengan iman Kita Mau jadi berkat Terinspirasi Dari pelayanan Yusuf Bagaimana Menjadi berkat Buat kota Buat negeri Sedangkan Bagi Pemikiran Peser Endi Namanya Orang meninggal Tidak tiap hari Sedangkan Kita Percaya Akan penyediaan Tuhan Setiap hari Orang Indonesia Khususnya Makan Nasi Masak Dari beras Kita Percaya Tuhan Memberkati Maka ketika Dapat Informasi Ini Peser Senang Banget Ini adalah Sebuah Berkat Rohani Dan Saya Katakan Coba Ini Jenasanya Ibunda Terkasih Di Kilo 41 Ya Katanya Siangan Mau kesana Peser Katakan Ya Ini kan Masih Akan Live Streaming Lalu Sebentar Akan Ada Time For Babel Tetap Muka Ada Pelayanan-pelayanan Yang Belum percayakan Dikebakti Hari Minggu Lalu Saya Sampaikan Balas Puji Tuhan Nanti Sianan Sebelum Kilo 41 Coba Hubungi Tim Kami Ya Dalam hal Ini Peser Kasih Kontaktnya Untuk Dihubungin Lalu Apa yang Bisa Kita Bantu Kita Senang Banget Bapak Ibu Sekalian Ibu Ini Peser Sebetulnya Tidak Kenal Ya Juga Belum Pernah Ketemu Juga Tidak Tau Dia Orang Apa Gereja Atau Tidak Tetapi Bagi Kami Membantu Itu Adalah Kehendak Tuhan Dalam Kehidupan Kami Atau Setiap Orang Yang Percaya Belum Tahu Setelah Ini Nanti Coba Kalau Ada Kesulitan Misalnya Tidak Bisa Tembus Di Yang Biasa Kami Kontakt Itu Ya Kita Coba Akan Bagaimana Membantu Menyiapkan Coba Kita Nanti Akan Hubungi Teman Saya Itu Pester Klip Beliau Ini Ketua Yakum Kris Di Balipapan Kalau Ada Persediaan Nanti Kita Coba Kita Bayar Kita Bisa Bantu Intinya Senang Ini Adalah Berkat Bagaimana Kita Bisa Menjadi Berkat Bagi Orang Perisik Kayak Gini Tidak Tiap Hari Kodong Orang Perlu Petih Atau Tidak Tiap Hari Ada Orang Meninggal Yang Membutuhkan Jadi Ketika Dapat Ini Pester Senang Sekali Ini Tidak Dibuat Buat Ini Tidak Apa Ya Direncanakan Ini Spontanitas Dan Pester Sebelum Mau Sharing Firman Kenapa Orang Ke Gereja Hari Minggu Ya Ya Sederhananya Sebetulnya Karena Bersyukur Jadi Bisa Melayani Juga Puji Tuhan Puji Tuhan Bisa Memberkati Peti Mati Yang Membutuhkan Ini Ini Juga Sebuah Rasa Syukur Saya Sebagai Orang Kristen Di Adapan Tuhan Menjadi Berkat Wih Keren Saya Berapa bulan Lalu Keren Sampaikan Kalau Tuhan Kasih Umar Panjang Sehat Sehat Dipercaya Masih Ada di Bumi Ini Melayani Peser Mau Tinggalkan Satu Pelayanan Yang Berdampak Salah Satunya Kalau Tuhan Berkenan Mau ada Namanya Kita Pelayanan Ya Ini Pelayanan Kematian Pelayanan Menghapus Air mata Orang Kesedihan Dan Memberikan Mereka Berita Surgawi Tentang Pesan Hidup Yang Kekal Yuk Kita Akan Sekarang Waktu Yang Singkat Yang Ada Peser Menyapa Juga Bapak Ibu Sekalian Yang Sudah Berada Di Gedung Gerah IHS Atau Dalam Perjalanan Karena Dapat Info Bahwa Sejak Tadi Subuh Sudah Ada Orang Orang Yang Begitu Haus Dan Lapar Mereka Mau Datang Ikut Kebaktian Di Gedung Gerah IHS Cayo Puji Tuhan Damai Tuhan Yesus Beserta Kita Semuanya Yuk Sekarang Pester Mau Sampaikan Time For Bible Dalam Bapak Putra Dan Roh Kudus Amen 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 Pembacaan Sabda Firman Tuhan Terambil Dari Injil Markus Pasal Yang 16 Injil Markus Pasal 16 Kita Melihat Mulai Ayat 1 Sampai Seberapa Pester Baca Ya Markus 16 Mulai Ayat Pertama Ya Pester Baca Seberapa Waktu Yang Ada Dimana Pester Akan Sharing Dan Juga Selesai Puji Tuhan Markus 16 Mulai Ayat 1 Selamat Mendengarkan Sabda Firman Tuhan Kenapa Orang Kristen Hari Minggu Ke Gereja Nah Ini Kita Mau Baca Ayat Ayat Ini Apa Yang Pester Baca Ini Jadi Berkat Dan Sehidupin Dan Semua Pemirsa Sekali Boleh Dapat Berkat Berkat Rohani Di Hari Minggu Ini Firman Tuhan Setelah Lewat Hari Sabat Nah Sabat Itu Dalam Teks Berbahasa Ibrani Itu Sin Bektaf Ya Sin Bektaf Tau Sabat Atau Yom Sabat Yom Sabat Itu Jatuhnya Hari Kalender Kita Itu Sabtu Ya Jadi Setelah Lewat Hari Sabat Atau Setelah Lewat Hari Sabtu Apa Itu Namanya Hari Berikutnya Setelah Sabtu Minggu Ya Jadi Setelah Lewat Hari Sabat Sabat Itu Hari Sabtu Kalender Kita Maria Magdalena Dan Maria Ibu Yakubus Serta Salome Membeli Rempah-rempah Untuk Pergi Kekubur Dan Meminyaki Tuhan Yesus Dan Pagi-pagi Benar Pada Hari Pertama Minggu Nah Ini Minggu Setelah Matahari Terbit Pergilah Mereka Kekubur Mereka Berkata Seorang Kepada Yang lain Siapa Yang Akan Menggulingkan Batu Itu Bagi Kita Dari Pintu Kubur Tetapi Ketika Mereka Melihat Dari Dekat Tampak Batu Yang Memang Sangat Besar Sudah Terguling Lalu Mereka Masuk Ke Dalam Kubur Dan Mereka Melihat Seorang Muda Yang Memakai Jumlah Putih Duduk Di Sebelah Kanan Mereka Pun Sangat Terkejut Tetapi Orang Muda Berkata Pada Mereka Jangan Takut Kau Cari Yesus Orang Nasaret Yang Disalikan Itu Ia Bangkit Ia Tidak Ada Disini Bapak Ibu Sekalian Yesus Bangkit Mengapa Orang Kristen Hari Mereka Gereja Untuk Merayakan Yesus Bangkit Dia Sudah Bangkit Mengalahkan Dosa Melepaskan Kita Dari Belenggu Dan Menyembuhkan Orang Yang Sakit Selamat Beribadah Ke Gereja Masing-masing Dan Rayakanlah Kebangkitan Tuhan Yesus Kristus Amen Buat renungan hari ini Let's pray Tuhan Yesus Terima kasih Buat Sabda Firmanmu Kami Mengucap Syukur Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Diberkatilah Semua Pemirsa Sekalian Mereka Diberi Kesehatan Oleh Tuhan Beribadah Ke Gereja Masing-masing Mengapa Mereka Ibadah Hari Minggu Dari Renungan Singkat Ini Karena Untuk Merayakan Tuhan Yesus Bangkit Kami Kegereja Hari Minggu Untuk Merayakan Kebangkitan Kristus Mengucap Syukur Memuji Tuhan Yesus Kristus Yang Bangkit Bangkit Menyatakan Kemenangan Sebab Lampah Kebangkitan Tuhan Yesus Maka Siasialah Seluruh Ibadah Maupun Iman Kepercaya Kepada Tuhan Yesus Maka Saudara Rajin-rajin Ke Gereja Hari Minggu Untuk Mengingat Untuk Merayakan Kebangkitan Tuhan Yesus Kristus Saya Percaya Di setiap Ibadah Ada Sorak Sore Ada Malekat Malekat Surgawi Ada Suasana Ilahi Yang Memberkati Setiap Kebaktian Setiap Ibadah Sudah-sudah Di hari Minggu ini Dalam Nama Bapak Putra Dan Rohol Kudus Amen 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 Selamat Ibadah Tuhan Yesus Memberkati Setiap Kita Salam Fideh Immanuel Shalom Dadah Yes Kita Berikan Persembahan Yang Terbaik Buat Tuhan Kita Berdoa Terima Kasih Tuhan Buat Kebenaran Firman Yang Sudah Memberkati Kami Dan Kami Percaya Bapak Kasih Yesus Cukup Bagi Kami Sebentar Kami Buat Korban Syukur Kami Karena Kami Tahu Kami Orang Yang Sudah Diberkati Tuhan Yang Siap Memberi Sama Sama Katakan Amen 12 Days Miraculous Holy Land YHS George Family 2023 Dimulai Tanggal 7 Sampai Dengan 18 November 2023 Nikmati Perjalanan Napak Tilas Berdoa Sekaligus Berfellowship Di tempat-tempat Bersejarah Di Israel Bersama Pembimbing Rohani Pastor Gary Jordan Pastor Filemon Cundiantoro Dan Pastor Stefanus Suwarno Saudara Akan Mengunjungi Tempat-tempat Profetik Yang Tidak Ada Pada Tour Holy Land Lainnya Seperti Pool of Siluang Tom Of The Fifty Propels Corazine Jacket Swell Mignolador Dan Emos Kami Yakin Saat pulang Saudara Tidak Hanya Membawa Memori Indah Namun Juga Iman Saudara Akan Semakin Dikuatkan Harga Mulai $2.789 Untuk Informasi Saudara Dapat Menghubungi Nomor 0878 47 0000 000 Via WA Gue Kenal Musik Itu Dari Gereja Sebenarnya Dari awalnya Gue Sempat Punya Band Rohani Di Tahun 2008 Gue Mutuskan Untuk Go All The Way Untuk Ke Industri Beberapa Kali Gue Masih Contribute Juga Di Rohani Cuman Udah Kayak Dulu Lagi Mari Bergabung Bersama Kami Dalam Aku Ditolong Tuhan Pada Senin 6 Maret 2023 Jam 8 Malam Waktu Neneja Barat Pada Tanyaan Kali Ini Kita Diberkati Oleh Kesaksian Ronald Stephen Kirimkan Permohan Doan Saksian Saudara Di Nomor WhatsApp 081 2525 1000 Tayangan Ini Akan Disiarkan Lalu Youtube Channel Pesterusak Hadisi Swantoro Yesu Amasya Fleshu Jangan lewatkan Zoom Ibadah Wanita YHS Nasional Never Give Up On Your Family Sabtu 11 Maret Pukul 4 sore Waktu Indonesia Barat 5 sore Waktu Indonesia Tengah Dan Pukul 6 sore Waktu Indonesia Timur Ibadah Ini Akan Dilayani Oleh Pester Seno Wijaya Dan Pester Friskawati Saudara Dapat Mengakses Ibadah Ini Melalui Aplikasi Zoom Dengan Meeting ID 880 4878 5974 Dan Passcode Wanita YHS Mari Menjadi Berkat Dengan Cara Mengajak Luarga Sahabat Serta Orang-orang Terkasih Untuk Mengikuti Ibadah Ini Yesu Hamasya Bless you Mengundang Seluruh Jemaat Untuk Mengikuti Bible Study YHS Kamis 16 Maret Jam 6 sore Waktu Indonesia Barat 7 Malam Waktu Indonesia Tengah Dan 8 Malam Waktu Indonesia Timur Bible Study Ini Dapat Diakses Melalui Aplikasi Zoom Meeting Dengan Meeting ID 812 9394 0905 Dan Passcode Bible Study Seluruh Aktivis Dan Pejabat Gereja YHS Diwajibkan 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 Untuk Mengikuti Bible Study Ini Terima Kasih Sudah Menyaksikan Tayangan YHS Media Untuk Mendukung Pelayanan Kami Saudara Bisa Memberikan Persembahan Dan Persepuluhan Dengan Scan Barcode Chris Lewat Aplikasi BCA Mobile Dana OVO GoPay Link Aja Atau Shopee Pay Atau Anda Bisa Transfer Ke Rekening BCA Sinode Gereja YHS Saat ini Saudara Juga dapat Menunjukkan Dukungan Untuk Tayangan Kami Saat Sedang Mengikuti Live Streaming Dengan Cara Mengklik Logo Heart Pada Live Chat Pilih Fasilitas Super Sticker Atau Super Chat Kemudian Tentukan Nilai Donasi Yang Ingin Saudara Bagikan Jika Live Streaming Telah Berakhir Saudara Dapat Memberikan Ucapan Terima Kasih Dengan Mengklik Tombol Thanks Atau Terima Kasih Dan Membeli Super Thanks Sebagai Bentuk Dukungan Terhadap Tayangan Kami Teruslah Dukung Kami Dalam Melayani Jiwa-jiwa Untuk Kemuliaan Nama Tuhan Yesus Yesus Hamasyah Bless you Mari Bersama-sama Kita Bagi Berdiri Kita Mau Akhiri Ibadah Dengan Suka Cuka Hal Luh Ya Hei Hidup Yesus Sumber Kuat Yesus Sumber Damaiku Yesus Kunung Matuku Suka Cikaku Kemenanganku Yesus Tuhanku Oh 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 Mari Bersama-sama Meraikan Puji Angi Meski Seru Dura Baling Diriku Seluruh Ini Kebadikan Nanti Ku Tak Kempah Sebab Yesus Kuatku Dialah Sumber Kekuatan Hidupku Oh Yesus Sumber Kuatku Yesus Sumber Namaiku Yesus Tuhan Raja Ku Masuk Masuk Terangku Kesamankanku Kekuatanku Di setiap Waktu Kunung Batuku Suka Cikanku Kemenanganku Yesus Tuhanku Yesus Yesus Sumber Kemenanganku Yesus Tuhan Raja Ku Musik Memuji Tuhan Kemenanganku 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 Di setiap Di setiap Di setiap Di setiap Waktu Kunung Batuku Suka Cikanku Kemenanganku 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 Menjadi Jemaat Jemaat Jengeng Tetapi Kita Kuat Di dalam Tuhan Yang setiap Kemenanganku Terima kasih Tuhan Bersyukur Buat Ibadah Siang Ini Yang sangat Diberkati Tuhan Bersyukur Buat Kebenaran Firman Tuhan Yang luar Biasa Yang sudah Memberkati Kita semua Membuat Kita Semakin Mengerti Kehendak Tuhan Tuhan Yang luar Biasa Terima kasih Tuhan Terima kasih Semakin Hidup kami Semakin Kokoh Tetap Setia Dan Terus Bertumbuh Di dalam Tuhan Yesus Kristus Terima Kasih Tuhan Sehingga Kami pulang Dari Tempat Ini Semua Terima Mujijat Dan Pertolongan Dari Tuhan Yang Sakit Sudah Terima Kesemuan Yang Keluarga Keluarga Diberkati Dengan Sukacita Dan Damai Sejahtera Menjadi Strong Family Bisnis Semakin Sukses Dan Diberkati Untuk Menjadi Berkat Terima Kasih Tuhan Akhirnya Kami Menyerahkan Seluruh Jemaat Mu Sepanjang Minggu Kedepan Kedalam Tangan Apapun Yang Dikerjakan Akan Dibuat Tuhan Berhasil Dan Berkemenangan Terima Kasih Tuhan Mari Kali Sebelum Pulang Kami Memohon Berkat Tuhan Mari Angkat Tangan Kedua Tangan Kita Berkata Kata Berkat Bapak Yahweh Dalam Anugerah Tuhan Kita Yesus Kristus Serta Penyertaan Kuasa Ruh Kudus Melindungi Menyertai Memberkati Kita Mulai Sekarang Sampai Selama Lamanya Di dalam Nama Tuhan Yesus Yang Percaya Sudah Diberkati Dan Akan Terus Diberkati Tuhan Kita Sama Sama Katakan Amin Selamat Siang Selamat Berlibur Tuhan Memberkati Tuhan 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 Terima kasih.